Penemuan pertama di dunia Lanjut, kata sang penemu, Yanagi Sawa, menurutnya, pada awal penelitian sebenarnya hanya tertarik kepada zat polyester tiura yang digunakan karena lengket seperti muncul serat kalau dipisahkan Pengembangan lebih lanjut jadi sebuah kaca organik, berbeda dengan gelas anorganik biasa yang terutama tersusun dari silikon dioksida Namun secara akademis karena disebut gelas atau kaca karena zat tersebut bukan kristal yang dipesan seperti molekul Ini adalah kaca buatan dari semacam bahan polimer, tambahnya, dalam percobaan, resin transparan dengan panjang 1 cm, lebar 2 cm, ketebalan 2 mm dipotong menjadi dua bagian dengan gunting Masing-masing terjepit di antara pinset, dan bagian-bagiannya ditekan bersamaan pada suhu kamar 21 derajat selama 30 detik Segera setelah itu, meski berat 300 gram digantungkan di satu sisi, bagian yang satu lagi direkatkan kembali dan tidak terlepas, dan setelah beberapa jam kekuatannya ternyata pulih kembali Sebagai hasil percobaan berulang dengan zat dengan struktur molekul yang sedikit berbeda, ditemukan bahwa, agar permukaan yang dipotong saling menempel lagi, rantai polimer relatif pendek dan mudah dipindahkan, dan ikatan hidrogen yang menghubungkan rantai ternyata jadi mudah dipulihkan Kondisi yang terpenting penemuan ini sebenarnya suhu ruangan tempat benda itu berada dan paling bisa sekitar 25 derajat celcius Ungkapnya, kalau dingin tak akan berfungsi dan kalau panas sekali seperti di padang gurun jadi loyo zat tersebut, yang artinya sulit bersambung dengan baik, kata dia Masih banyak kekurangan penemuan ini sebenarnya, mungkin bisa saya katakan baru 5% dari 100% yang harus dicapai nantinya guna penyempurnaan lebih lanjut Ungkapnya, setidaknya sudah ditemukan semacam kaca organik yang bila pecah atau dipatahkan, bisa menyambung lagi kembali seperti sedia kalah Terima kasih telah menonton!